Iya, bentar. Aku booking tempat dulu. Oh, airport sama jam tanganku mana? Ini kan tempatnya udah aku booking. Hei, tunggu. Kak, tunggu, Kak. Tadi, Kakak duduk di tempat makan kita, ya? Enggak, kok. Saya duduknya di sebelah. Tapi saya lihat kok, kalau Kakaknya duduk di meja kami. Saya cuma mau nanya, Kakak lihat nggak ada jam tangan sama airport semeja itu? Jadi kalian nuduh aku nyuri? Eh, kamu jangan salah paham dulu. Kita cuman. Kalian tega ya ngebully aku? Aku itu beneran nggak lihat airport sama jam tangan kalian. Tapi kalian tetap aja ngefitn aku. Lagian ya, jangan mentang-mentang aku ini polos. Kalian bisa nuduh aku, saya anaknya. Pastiin dulu, barangnya ada nggak sama aku? Baru kalian bisa nuduh aku. Eh! Kayak si dia perlebihan banget nggak sih? Ada yang aneh. Ya, lagian. Kamunya ngeboking tempat seluas itu cuman pake barang sekecil itu. Ya, aku ambillah. Menurut kamu, kata-kata yang barusan kamu bilang itu udah benar? Eh, udah-udah. Kesalahpaman kayak gini udah biasa terjadi. Kan tinggal dibalikin aja barangnya. Aurora, minta tolong kamu kumpulkan semua tugas tugas sampe kamu ya. Baik, Pak. Tuh, makanya lain kali tuh kamu jangan negatif thinking ke orang. Nih, barang kamu. Lain kali jangan dibuang sembarangan. Dan, jangan nambahin masalah ke orang lain.